salam saudari-saudari semuanya kembali lagi bersama saya dalam channel wartawan injil terima kasih buat yang menonton dan mau mendengarkan channel ini saudari-saudari ku ketika di dalam video-video saya yang terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa doktrin tritunggal atau doktrin trinitas adalah bukan ajaran dari alkitab pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pewartaan apa tanggapan dari para teolog dan pakar-pakar teologi tentang doktrin trinitas langsung saja apakah doktrin tritunggal atau trinitas diajarkan dalam kitab perjanjian lama dan dalam kitab perjanjian baru pertama dalam perjanjian lama tertulis dalam The Encyclopedia of Religion mengatakan bahwa para teolog dewasa ini setuju bahwa Alkitab Ibrani maksudnya adalah perjanjian lama tidak memuat doktrin tentang tritunggal kemudian tertulis di New Catholic Encyclopedia doktrin tritunggal tidak diajarkan dalam perjanjian lama tidak diajarkan dalam perjanjian lama kemudian dalam buku The Triune God yang ditulis oleh Imam Katolik Imam Jesuit Edmund Fortman mengatakan mengatakan perjanjian lama tidak secara tegas ataupun samar-samar memberitahu kepada kita mengenai Allah tiga serangkai yang adalah Allah anak dan roh kudus bahkan mencari di dalam perjanjian lama kesan-kesan atau gambaran di muka atau tanda-tanda terselubung mengenai trinitas dari pribadi-pribadi berarti melampaui kata-kata dan tujuan dari para penulis tulisan-tulisan suci jadi maksudnya kalau kita nyari-nyari di perjanjian lama ayat-ayat yang dianggap mengajarkan tritunggal atau trinitas maka itu melampaui daripada tujuan penulis Alkitab nah bagaimana dengan perjanjian baru dalam The Encyclopedia of Religion mengatakan para teolog setuju bahwa perjanjian baru juga tidak memuat doktrin yang jelas mengenai tritunggal Imam Jesuit Fortman menegaskan para penulis perjanjian baru tidak memberi kita doktrin tritunggal yang resmi atau yang dirumuskan juga tidak ajaran yang jelas bahwa dalam satu alat terdapat tiga pribadi ilahi yang setara dimanapun kita tidak menemukan doktrin tritunggal dari tiga subjek kehidupan dan kegiatan ilahi yang berbeda dalam keilahian yang sama itu menurut Imam Jesuit Fortman kemudian tertulis di The New Encyclopedia Britannica dikatakan bahwa kata tritunggal atau doktrinnya yang jelas tidak terdapat dalam perjanjian baru kemudian Bernard Lohsel dalam A Short History of Christian Doctrine menegaskan sejauh ini menyangkut perjanjian baru seseorang tidak menemukan di dalamnya doktrin tritunggal yang aktual kemudian tertulis juga di The New International Dictionary of New Testament Theology dan juga dikatakan oleh teolog protestan Karl Barth mengatakan perjanjian baru tidak memuat doktrin tritunggal yang diperkembangkan Alkitab tidak memuat deklarasi yang terus terang bahwa Bapak anak dan Ruh Kudus adalah dari zat yang sama jadi tidak ada itu Alkitab katanya Bapak Putra Ruh Kudus adalah zat yang sama itu tidak ada di dalam Alkitab perjanjian baru kemudian Profesor E. 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 Mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa mengenai itu Nah ini tertulis di Origin and Evolution of Religion Dalam buku Origin and Evolution of Religion Jadi tegas dikatakan bahwa baik Yesus maupun Paulus tidak pernah mengatakan apa-apa tentang doktrin tritunggal Kemudian dalam The Paganism in Our Christianity Sejarawan Arthur Wigel menyatakan Yesus Kristus tidak pernah menyebutkan perwujudan demikian dan dimanapun dalam perjanjian baru tidak terdapat kata tritunggal gagasannya baru diterima oleh gereja 300 tahun setelah kematian Tuhan kita Jadi menurut The Paganism in Our Christianity buku ini ya doktrin tritunggal itu gagasannya baru muncul sekitar 300 tahun setelah kematian Yesus Kemudian tertulis juga di L.L. Payne A Critical History of the Evolution of Trinitarianism Boston tahun 1902 halaman 4 Perjanjian lama tegas monoteistik Allah adalah pribadi tunggal jadi maksudnya bukan tritunggal tunggal tentang hal ini tidak ada pemisahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ajaran monoteistik terus berlanjut dan Yesus lahir sebagai orang Yahudi ajarannya memiliki inti Yahudi benar dia mengajarkan sebuah injil baru tetapi bukan sebuah teologi baru jadi ditegaskan itu teologi adalah ilmu tentang teos teo dari kata teos lohi ilmu atau pemahaman pemikiran Yesus tidak pernah mengajarkan sebuah pandangan atau gambaran tentang suatu Allah yang baru yaitu Allah yang tritunggal dimana dirinya termasuk dalam pribadi kedua tidak pernah Yesus mengabarkan bahwa Allah yang dia kabarkan seperti Allahnya orang Yahudi yaitu Yehovah atau Yahweh Yod He Wav He jadi jelas ajaran yang disampaikan oleh Yesus melanjutkan ajaran Yudaisme yaitu Allah yang dikabarkan adalah tunggal bukan tritunggal itu yang dimaksud dalam buku a critical history of the evolution of trinitarianism terbitan Boston 1902 halaman 4 ya jadi jelas saudara-saudariku dari ke-39 kitab Ibrani atau kita sebut sebagai perjanjian lama maupun 27 kitab berbahasa Yunani yang kita sekarang sebut sebagai kitab perjanjian baru seluruh pasal dan ayat-ayat Alkitab itu sama sekali tidak ada yang memuat ajaran yang terang-terangan tentang doktrin tritunggal atau trinitas nah kemudian apakah doktrin trinitas atau tritunggal diajarkan oleh orang-orang kristen mula-mula nah mari kita jawab apakah trinitas diajarkan oleh kristen awal komentar dari para sejarawan dan teolog demikian yang pertama tertulis di The New International Dictionary of New Testament Theology ada tertulis di buku itu kekristenan yang mula-mula tidak mempunyai doktrin tritunggal seperti yang setelah itu dirinci dalam kredo kredo jadi tegas dikatakan kristen awal tidak ada doktrin tritunggal adanya nanti dalam kredo kredo yang muncul dalam konsili konsili gereja purba itu kemudian ini tertulis di The Paganism in Our Christianity dalam buku The Paganism in Our Christianity namun orang-orang kristen yang pertama pada awal mula tidak pernah mempunyai pikiran untuk menerapkan gagasan tritunggal kepada kepercayaan mereka sendiri mereka memberikan pengabdian mereka kepada Allah Bapak dan kepada Yesus Kristus anak Allah dan mereka mengakui roh kudus tetapi tidak ada buah pikiran bahwa ketiga pribadi ini adalah suatu tritunggal setara dan dipersatukan dalam satu jadi betul bahwa seperti misalkan muridnya Rasul Yohanes kemudian siapa namanya Polikarpus kemudian murid-muridnya Yohanes yang lain atau mungkin siapa bapak-bapak gereja Ignatius dan sebagainya memang mereka sering sekali menyebutkan istilah Allah anak dan roh kudus jadi itu istilah Allah anak dan roh kudus itu memang istilah Alkitabia tapi bukan Allah Bapak Allah anak Allah roh kudus bukan jadi ketiga sosok yaitu Allah Bapak Yesus atau anak dan roh kudus ini memang dipercaya eksistensinya bahkan sampai sekarang saya pun percaya eksistensi itu tapi dari tiga sosok ini yang Allah adalah Bapak itu sebabnya di dalam iman pengakuan iman rasuli gereja-gereja dari zaman dulu pengakuan iman rasuli dikatakan aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa jadi jelas pengakuan iman rasuli yang disebut sebagai Allah itu Bapak itu persis seperti kesaksian-kesaksian Alkitab yang disebut sebagai Allah bukan putra dan roh kudus tapi Bapak lanjut kemudian tertulis juga di Encyclopedia of Religion and Ethics dikatakan demikian pada mulanya kepercayaan Kristen bukan kepada Allah tiga serangkai halnya tidak demikian pada zaman rasul-rasul atau sebelumnya seperti diperlihatkan dalam perjanjian baru dan tulisan-tulisan Kristen yang awal lainnya kemudian tertulis di New Catholic Encyclopedia perumusan satu Allah dalam tiga pribadi tidak ditetapkan dengan tegas dan pasti belum dilebur sepenuhnya ke dalam kehidupan Kristen dan pengakuan imannya sebelum akhir abad ke-4 diantara Bapak Bapak Rasul tidak pernah bahkan sedikitpun ada yang mendekati sikap atau pandangan seperti itu jadi tidak ada Bapak Bapak Rasul tidak ada yang berpandangan tentang Tritunggal itu sama sekali tidak ada selanjutnya Chief Rabi J.H. Hertz dalam buku Pentatech and Haftorah London 1960 halaman 770 halaman 770 dikatakan kepercayaan tentang Allah yang terdiri dari beberapa pribadi maksudnya Tritunggal keluar dari konsep Allah yang Esa jadi tergas dikatakan ajaran Tritunggal keluar dari monoteisme Yahudi nah sekarang teman-teman sahabat-sahabatku semua apa kata para pakar Alkitab dan teolog soal keilahian Yesus ini teolog-teolog berbahasa Indonesia apa kata para pakar Alkitab dan teolog-teolog di Indonesia tentang keilahian Yesus apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari seminar yang saya hadiri sendiri saya hadir di situ saya mendengar dengan telinga kepala saya sendiri saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seminar ini diadakan tanggal 28 April tahun 2007 di Semarang di Alam Indah Resto dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore nah dalam seminar ini ada beberapa pernyataan yang bagus yang ingin saya sampaikan beberapa pernyataan itu adalah keluar dari 4 orang narasumber demikian pernyataannya saya keberatan dengan istilah Allah Bapak Allah anak dan Allah roh kudus yang benar Bapak itu Allah Yesus adalah jalan menuju Allah jadi pernyataan ini diungkapkan oleh Romo Tom Jacobs SJ Jesuit Imam Jesuit guru besar akli dogma dan kitab suci lulusan Roma dia penulis banyak buku dan Romo yang sangat disegani di katolik sekarang sudah almarhum kemudian juga ada statement berikut Yesus menegaskan monoteisme rumusan 100% Allah dan 100% manusia tidak tepat itu rumusan Kalkedon bukan kitab suci begitu katanya kemudian juga ada statement seperti ini rumusan konsili Nikaya maksudnya konsili Nikaya tahun 325 inilah yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak Yesus bukan Allah tapi jalan menuju Allah daripada bahasa dogma saya lebih memilih bahasa alkitab pernyataan ini diungkapkan oleh Profesor Doktor Bono Wiratmo atau yang juga akrab di sapa sebagai Romo Bono dia juga dosen dan guru besar Profesor Doktor kemudian ada juga pernyataan demikian Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah perjanjian baru berbicara Yesus sebagai anak Allah dan tidak pernah Allah anak ini pernyataan ini diungkapkan oleh Bapak Hortensius Florimon Mandaru SSL gelarnya pada saat itu beliau menjabat sebagai ketua pembina penerjemah lembaga Alkitab Indonesia jadi tegas Pak Hortensius mengatakan Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah perjanjian baru berbicara Yesus sebagai anak Allah dan tidak pernah Allah anak begitu katanya itulah beberapa kalimat kalimat tegas dan yang cukup berani dikemukakan oleh pakar teologi pada seminar itu seminar yang bertemakan keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab yang diselenggarakan oleh Yayasan Gemah Kasih dan Majalah Rohani Kresendo yaitu Majalah Rohani Lintas Denominasi Kristen pada hari Sabtu 28 April 2007 jam 10 pagi sampai jam 4 sore di Alam Indah Resto Semarang Narasumber yang diundang pada saat itu adalah hadirinnya ada ratusan ya pembicaranya ada 4 Pendeta Dri S. Broto Sudarmo MTH itu yang pertama beliau adalah dosen Kristologi UKSW Salatiga pada tahun itu pembicara kedua Profesor Dr. JB Banawiratma dosen UKDW Duta Wacana Jogja pembicara ketiga Romo Tom Jacobs ini Romo Tom Jacobs ini adalah guru besar emeritus tafsir kitab suci Sanata Dharma Jogja beliau adalah lulusan Roma guru besar penulis buku Romo yang sangat dikagumi dan dihormati dalam kalangan saudara-saudara katolik pembicara keempat Hortensius Florimon Mandaru gelarnya SSL dari lulusan Roma pada saat itu dia menjabat sebagai ketua pembina lembaga Alkitab Indonesia nah pada acara itu sudah saudariku yang dihadiri oleh ratusan orang itu sebagai pembicara pertama Pak Dri atau pendeta Dri Broto Sudarmo master teologi dengan suara lantang beliau menyatakan Yesus adalah anak Allah bukan Allah anak ini saya tegaskan begitu katanya jadi Pak Dri menegaskan Yesus itu anak Allah bukan Allah anak kemudian pembicara kedua Profesor Doktor Bono Viratmo atau Romo Bono ini menyampaikan saya tidak mengatakan Yesus itu Allah Yesus itu anak Allah jadi Profesor Bono ini mendapat gelar Profesor pada tahun 1980 dan gelar Doktor dari Universitas Innsbruck Austria beliau juga mengatakan bahwa konsili Nikea lah yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak jadi menurut Profesor Doktor Bono Viratmo yang menjadikan Yesus sebagai pribadi Allah anak itu konsili Nikea bukan kitab suci beliau juga mengatakan demikian kesalahannya adalah dogma teologi dianggap bisa memberikan kesimpulan tentang trinitas yang terjangkau padahal tidak saya asing dengan bahasa dogma saya lebih memilih yang sederhana yaitu bahasa alkitab Yesus bukan Allah tapi Yesus jalan menuju Allah begitu katanya ya beliau juga mengatakan bahasa itu ketika ada orang bertanya bagaimana dengan gereja-gereja yang hari ini sudah banyak mempercayai doktrin trinitas Romo Bono mengatakan gereja sangat sulit mengubah teks liturgis yang bernada dogmatis tapi kalau ada yang mau berubah gereja-gereja memang berani sepakat untuk meromba ya silahkan begitu katanya Profesor Dr. Bono Wiratmo kemudian pembicara ketiga Romo Tom Jacobs guru besar ahli dokma lulusan Roma ini juga menyatakan dengan sangat tegas saya keberatan dengan istilah Allah Bapak Allah anak Allah roh kudus Yesus itu jalan menuju Allah rumusan 100% Allah 100% manusia itu tidak tepat rumusan 100% Allah 100% manusia ini hasil Kalkedon bukan kitab suci di Alkitab Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah yang sejati ya kemudian ketika ada seorang menanyakan kepada Romo Tom tentang Yohanes 1 ayat 1 dimana dikatakan firman itu adalah Allah Romo Tom menegaskan katanya Romo Tom pada saat itu begini Yohanes maksudnya penulis Injil Yohanes Yohanes justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah tapi bersama-sama dengan Allah di Romo Tom menjelaskan Yohanes 1 ayat 2 tidak dikatakan bahwa firman itu adalah tonteon adalah Allah Bapak bukan tapi firman itu bersama-sama dengan tonteon dengan Allah Bapak jadi bukan firman itu adalah Allah yang maha kuasa bukan nah pernyataan Romo Tom ini juga dibaleni diulangi oleh Profesor Dr. Bonowiratmo dan juga oleh Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia ditegaskan itu ketika membahas Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan tidak Yohanes 1 ayat 1 tidak membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa tidak sebab disitu dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah Allah disini maksudnya Allah yang maha kuasa begitu kemudian pembicara keempat Hortensius Florimon Mandaru ya beliau mengatakan dengan tegas bahwa Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah begitu katanya harus ditegaskan dalam perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah jadi menurut ketua pembina lembaga Alkitab Indonesia ini dalam kita perjanjian baru tidak pernah ada rumusan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa tidak ada itu nah begitu sudah sudah ada satu hal juga yang menarik yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam acara seminar itu ada satu penanya yang menanyakan Romotom begini dia tanyanya bagaimana pengalaman Romotom selama menjadi Kristen atau pengikut Yesus kemudian Romotom menjawab wah ini pertanyaan yang bagus sekali logatnya Romotom ada Belanda Belandanya bahasa Indonesia sudah logat Belanda ini sebuah pertanyaan yang bagus sekali kata Romotom Romotom kemudian menjelaskan dulu sebelum tahun 74 maksudnya sebelum tahun 1974 kehidupan saya tidaklah baik dan pada saat itu 1974 sebelumnya saya yakin bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia tetapi setelah tahun 1974 sampai sekarang saya tidak lagi berdoa kepada Yesus tapi saya berdoa kepada Allah bersama-sama dengan Yesus dengan dorongan roh kudus dan saya jauh lebih kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya jadi pernyataan Romotom mengagetkan sebagian orang hadirin pada saat itu Romotom tegas mengatakan saya lebih kristiani setelah percaya bahwa Yesus bukan Allah daripada sebelumnya jadi dulu sebelum 1974 Romotom percaya Yesus itu 100% Allah 100% manusia tapi sejak tahun 1974 sampai sekarang sekarang maksudnya pada saat itu adalah tahun 2007 pada saat seminar Romotom sudah tidak lagi beriman bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa tapi Allahnya Romotom adalah Allahnya Yesus juga yaitu Bapak jadi jelas sudah dari kesimpulan seminar besar pada tahun 2007 di Semarang itu tegas dikatakan bahwa Yesus Kristus bukan Allah yang maha kuasa jadi artinya pernyataan para pakar pakar Alkitab di Indonesia itu sama dengan kesaksian Alkitab bahwa triniuk tunggal atau trinitas bukan ajaran Alkitab bagi saudari-saudari yang mau mendengarkan atau memahami bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan ayat Yohanes 1 ayat 1 bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30 bagaimana dengan Yesus ayat 9 ayat 6 bagaimana dengan apa lagi Yohanes 14 ayat 9 bagaimana dengan kata-katanya Paulus Yesus memiliki kepenuhan Allah bagaimana dengan Roma 9 ayat 5 untuk membahas ayat-ayat itu sudah ada di dalam video saya yang lain silahkan dibuka di channel yang sama channel wartawan ingil saya membahas saya menjawab ayat-ayat yang biasa dipakaikan oleh pengajar-pengajar trinitas untuk mengajarkan trinitas di video-video itu saya bongkar bahwa sebenarnya ayat-ayat itu semua sama sekali tidak membuktikan Yesus adalah Allah yang maha kuasa baik sekian terima kasih buat semua yang memperhatikan video ini sampai jumpa di kesempatan yang lain Yesus Kristus memberkati kita semua Allah Bapak senantiasa memberkati kita juga kuasa roh kudus terus memberi kita semangat hidup haleluya Terima kasih